Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup anda nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menanyakan jalan atau cara bertanya jalan oke jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara bertanya jalan oke jadi mungkin video saya kali ini bisa bermanfaat untuk anda yang mungkin saat ini sedang mencari alamat, sedang mungkin bersesat atau yang lain-lain video saya ini mungkin bisa membantu anda agar anda bisa bertanya jalan atau anda bisa menemukan jalan tersebut oke jadi simak baik-baik dan jangan lupa untuk subscribe nah pertama-tama sebelum anda atau sebelum kita ke tutorialnya alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih yang kita perlukan untuk bertanya jalan pertama kita bertanya jalan ketika kita tidak tahu jalan karena ketika kita tidak tahu jalan otomatis kita harus bertanya jalan tersebut jika kita sudah mengetahui jalannya janganlah anda bertanya karena itu akan menyulitkan diri anda sendiri oke untuk berikutnya ketika anda bertanya pastikan anda mempunyai mulut kenapa? karena untuk bertanya jalan kita harus mempunyai mulut untuk kita alat kita untuk bertanya jadi itu mempermudah agar komunikasi dengan jalan tersebut atau komunikasi kita ketika kita menanyakan jalan tersebut lebih mudah nah setelah kita mempunyai mulut alangkah lebih baik kita juga harus bisa berbicara karena ketika kita punya mulut tetapi tidak bisa berbicara takutnya nanti kita menanyakan jalan dan tidak mengetahui apa maksud atau kita tidak bisa menanyakan jalan tersebut dengan mudah atau tidak bisa dipahami kepada yang kita tanyakan nah setelah kita mempunyai mulut kita sudah bisa berbicara alangkah lebih baik kita juga memastikan lawan bicara kita bisa mendengar kita atau tidak mempunyai gangguan pendengaran itu mempermudah komunikasi kita agar lebih mudah untuk bertanya jalan jadi alangkah lebih baik lawan bicara kita atau orang yang kita tanyakan itu mendengar apa yang kita katakan setelah anda memastikan lawan bicara atau yang anda tanyakan jalan tersebut bisa mendengar apa yang anda ucapkan alangkah lebih baik yang anda tanyakan itu juga bisa menjawab apa yang anda tanyakan karena ketika anda bertanya orang tersebut mendengar tapi tidak bisa menjawab itu justru akan memperrumit kondisi ketika anda bertanya jalan ataupun ketika anda tersesat jadi nanti malah jadinya tambah bingung bukan mencari solusi malah tambah bingung lagi ketika kita menanyakan jalan tersebut oke kita langsung ke tutorialnya ketika anda berada di seperti jalan ini anda caranya bertanya itu mudah carilah tempat yang agak sepi kenapa agak sepi agar bisa bisa mendengar jelas apa yang kita tanyakan dan kita utarakan untuk bertanya jalan tersebut kemudian duduklah di tepi jalan jangan anda bertanya di tengah jalan karena itu sangat berbahaya ketika ada kendaraan lewat atau mengganggu lalu lintas apalagi lalu lintasnya ramai jadi saya sudah memastikan jalannya itu sepi cuman ada satu ayam kemudian setelah itu duduklah ini akan lebih mudah agar anda bisa bertanya jalan kemudian tataplah jalan tersebut kemudian anda mulailah bertanya misalkan anda menanyakan ini jalan apa anda tunggu sampai jalan tersebut bisa menjawab agar anda bisa bertanya jalan dengan baik dan lancar Oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda dan jangan lupa like comment dan subscribe bye bye